Intro Well, berikut ini akan kita lihat 2 seri Vespa yang modelnya terlihat hampir serupa namun tidak sama yaitu Vespa VN dan VL keluaran tahun 1955. 2 skuter Vespa antik pabrikan Italia ini dirancang dengan transmisi 3 percepatan dan masih bisa diajak berkendara dengan mesin standar bawaannya. Wow, dengan kapasitas 125 cc untuk seri VN dan 150 cc untuk seri VL, kedua Vespa ini memiliki ciri khas pada penempatan headlampnya. Apabila headlamp di seri VN ditempatkan pada sparkboard, seri VL dirancang dengan headlamp di atas tang untuk menunjang kinerja yang lebih tinggi. Selain itu, Vespa VL juga dikenal dengan julukan strusso yang berarti burung unta dalam bahasa Italia untuk merujuk pada penempatan lampunya. Sebelum kita simak sama-sama Vespa VN dan VL berikut ini, saya pamit undur diri dulu. We will see you soon on next episode of Chromex. Always write safely and have a great day. Bye-bye. Halo, saya Ade Parwitama, pemilik dari kedua Vespa ini. Yang ini seri VN, 125. Yang ini seri VL, 150 cc. Kalau untuk pertama dapat, seri VL. Sekitar tahun 2011-2012. Saya dapat dari seorang teman, kebetulan dia seorang warga negara asing, Steve namanya. Waktu itu posisi, saya memang pengen banget punya Vespa tahun 50-an. Dulu banyak beredar yang jual-jual, tapi kebanyakan mesin nggak akur, bodi nggak akur, atau tidak bersurat. Kemudian Steve masih rekomendasi untuk membeli Vespa dia aja. Kalau untuk Vespa PN, saya dapat itu medio tahun 2014-2015. Terus saya dapat dari sebuah gudang di Bandung. Kebetulan itu orang tuanya teman, jadi saya dapat ini tangan pertama. Surat untuk VN ini, BPK-BS TNK masih asli tangan pertama. Kondisinya di gudang kumuh, kotor, nggak pernah dihidupin. Terakhir masukin gudang tahun 1982. Waktu itu ada sebuah bank restorasi namanya Jonos di daerah Jakarta Timur. Saya total masukin mesin, engine, semua rapihin. Bodi saya restorasi ke ulang. Pakem saya rapihin semua. Kalau untuk kelangkaan, seri VL ini dibagi tiga macam. VL1, VL2, VL3. Yang ada di belakang kita ini VL1. Jumlah produksinya cuma sekitar 7.123. Jadi cukup langka. Untuk VL2, VL3 mungkin ke depannya lebih banyak. Untuk VL1 ini, untuk jenis 50-an, merupakan standar speedometer pertama untuk Vespa 50-an. Karena dia sudah ada lampu di atas dan tempat speedometernya. Ada istilah di Itali untuk Vespa VL ini, Struzo. Struzo itu untuk bahasa Indonesia itu berungunta. Jadi memang karena bodinya apa, ukurannya, bentuknya seperti berungunta, dibilang Struzo. Kalau untuk Vespa yang lampu bawah, orang Itali itu dulu dibilang Farrobasso. Jadi dia memang untuk jenis-jenis yang lampu bawah seperti seri V30, VM, VN, itu semua dibilang Farrobasso. Kalau untuk tips and trick, untuk Vespa mungkin biaya perawatan tidak mahal. Asal kita rajin ganti oli, cek-cek tali-tali, semua aman. Vespa itu maintenance paling murah sedunia, kalau menurut saya. Karena waktu ini saya dapet tahun 2015, saya cuma ganti olinya, isi oli baru, ganti-ganti tali, tiga kali selat juga hidup. Ukuran dari tahun 82 sampai 2012 lumayan jauh. Tapi kalau Vespa gitu, karena dia kompresi rendah, perawatan lebih gampang. Kan dia dua tak. Kalau untuk Vespa VL, saya dapetnya posisinya utuh. Tapi mesin rombak total. Karena kondisinya dulu, saya dapet Vespa berjalan, sama orang jalan, kencangan orang jalan. Nah, jadi kita rombak total semuanya, karbu, rapiin, block engine, semua rapiin. Kalau untuk seri VN, saya dapet, mungkin kalau istilah montir, ini Vespa Vespa nggak capek. Jadi saya cuma rapiin bearing, seal, semua posisi utuh semua. Wah, berdebar-debar itu waktu pertama naiknya. Karakter Vespa 50-an ini kan, tidak seperti Vespa 60, 70, 80-an. Jadi responnya lebih pelan. Karena dia lebih ngurut. Gigi satu, dua, tiga itu pelan-pelan. Tapi kalau posisi top, itu dia posisi sangat stabil. Terus tipikal Vespa 50-an itu, di gasnya nggak ada roller. Jadi sistemnya, kalau kita ada betot, posisi lepas, kita bisa lepas tangan, atau berdiri, terserah. Kalau VL, tipikal 150 cc biasanya agak liar. Dia memang kalau untuk speed, lebih kencang. Speed lebih kencang, jadi ya, mungkin saya untuk, biar ada passion buat, klasiknya, ada aksesorisnya, saya memang full ardor semua. Dari mulai depan, tengah, belakang saya full ardor. Kalau pengalaman unik, untuk orang awam, biasanya kita ditanya, Mas, ini Vespa Kongo ya? Dan selalu, kita jawab senyum, kita bilang, ini Vespa biasa, bukan Kongo. Kalau anak Vespa yang belum mengerti, biasanya ditanya, Mas, ini Vespa GS ya? Dan kita selalu senyum juga, kita ajarin kalau anak-anak Vespa itu, pemahamannya, nggak selalu, yang aneh-aneh itu GS. Karena Vespa itu unik. Di semua seri, semua tahun, ada yang unik. Kalau prototipe, Vespa-nya masih, set-setnya juga ada beda. Masih 100 ke bawah, 96 atau 90, saya lupa itu. Tapi yang, karena memang prototipe, aslinya itu nggak ada di Indonesia. Tapi denger-denger ada, yang punya sekarang. Karena yang di Indonesia, resminya masuk dari, mulai seri 51. 51 itu V30, V31, V32. Baru dari situ, naik ke seri VM, VM1, VM2. Naik ke seri VN, VN1, VN2, baru VL. VL1, V23, VB1. Itu seri 50-an resmi, yang masuk ke Indonesia. Nah, untuk perbedaannya, mungkin kalau dari tahun 51 sampai tahun 55 seri VN ini, 125 cc. Baru masuk ke seri VL, 150 cc. Mengenai harga, sebenarnya ada faktor opportunis juga. Tapi, prinsipnya saya memang, Vespa buat hobi aja. Tok, hobi. Nggak bisa buat, belum pernah niatan tuh buat jual-beli, kalau saya sayang ya, saya pakai terus. Tapi kalau untuk seri VL ini, terakhir, ada seorang, temen, dia minta barter dengan, Honda Fleet 2013. Waktu itu, ya sekitar setahun, dua tahun yang lalu. Kalau yang ini, penawaran ada dasar 200. pesan buat skuteris, jangan takut main klasik. Karena, Matic, memang asik. Klasik, lebih asik lagi. Hehehe. sub indo by broth3rmax